Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di TDR channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengecekan atau servis sistem pengereman pada Toyota Agya nah mobilnya sudah ada di depan kita ini mobil Toyota Agya tahun 2016 1000 cc jadi model yang lama ya ini kondisi mobil sudah saya pasangkan jack stand dan tadi baut rodanya sudah saya kendorkan kemudian saya dongrak dan yang terakhir kita pasangkan jack stand nah tujuan pemasangan jack stand itu agar mobil tidak ancelok atau tidak amblas ketika kita melakukan servis untuk cara mendongkrak kemudian memasang jack stand bisa kalian lihat pada video saya yang sebelumnya yang pertama kita akan melakukan sistem pengecekan pada roda atau sistem rem bagian depan nah ini sistem rem bagian depan ini pada Toyota Agya itu sudah menggunakan bispek atau piringan cakram dan cakram ya kemudian pada bagian belakang itu menggunakan tromol sistem pengeremannya itu jenisnya tromol bagaimana cara pemeriksaan pada sistem rem cakram dan dan tromol pada Toyota Agya mari kita langsung saja melakukan pembungkaran langkah yang pertama sebelum kita melakukan pemeriksaan pada sistem rem kita harus melepas roda terlebih dahulu tadi sebelum saya dongrak sudah saya kendorkan gautnya sekarang kita lepas gautnya untuk melepas roda karena ini menggunakan gaut L ya ini segi hitam kita pasangkan ini terlebih dahulu dan kita gunakan kunci kepala setelah gaut dilepas semua kita tarik rodennya atau kita lepas rodennya dari mobil ini nah ini tampak sistem pengereman model rem cakram pada Toyota Agya nah nanti kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaannya yang mendasar terlebih dahulu ya untuk keamanan pelek kita taruh di bawah kepala mobil ini sistem pengereman pada Toyota Agya sudah menggunakan rem jenis cakram atau disk brake pada bagian depan nah nanti kita akan melakukan pemeriksaan yang mendasar terlebih dahulu ya ini kita periksa kondisi selangnya apakah ada kebocoran atau mungkin sudah mulai retak ini kotor ya ini masih aman tidak ada kebocoran kemudian nanti kita akan memeriksa kampas remnya ketebalan kampas rem nah nanti kita harus membongkar bagian ini terlebih dahulu kalipernya harus kita bongkar untuk melepas kaliper kita kita harus mengendorkan dua baut ini satu yang pertama ini yang atas dan baut yang bawah ini ini bagian atas kita kendorkan kita lepas kita lepas terus bagian atas kita lepas nah ini bautnya setelah dilepas bautnya nanti kita bisa membukanya nah seperti ini kemudian kita ambil kampas remnya kalau dilihat dari secara fisik ya ini masih layak pakai ini karena kondisinya juga masih tebal kondisinya masih tebal dan mungkin ini hanya kotor berarti kita hanya butuh bersihkan saja kita bersihkan karena standar minimal untuk ketebalan kampas itu satu mili setelah pembongkaran selesai kita bersihkan ya di bagian sini dari debu-debu bisa-sisa bersihkan tampas rem dengan piringan cakram kita bisa menggunakan kuas untuk bersihkan pada bagian kampasnya juga kita bersihkan dari debu nah ini sudah bersihkan nah ini sudah bersihkan nah ini sudah bersihkan lebih kuat nah kita bisa mengamplas di bagian kampas remnya jangan terlalu lama karena nanti akan mengurangi kebalan kampasnya nah cukup kemudian pemeriksaan pada disk break itu kita lihat ini sudah mulai bergaris-garisnya ya sudah ada tidak rata ini nah ini disebabkan karena kemungkinan pernah sampai kehabisan kampas jadi yang bersihkan itu besi kampasnya ini atau sepatu kampasnya bersihkan besi dengan piringan jadinya seperti ini bergelombang ini kan kelihatan garisnya tidak rata ini nah kita bisa mengamplasnya di bagian sini sudah cukup sudah cukup kemudian kita lakukan pemasangan lagi ini kita buat pembicangnya kemudian kita pasangkan kampas remnya nah ini ada bekas dorongan piston berarti ini dibasangkan di bagian dalam kita pasangkan ini pada dudukannya kemudian setelah bagian dalam kita pasang kampasnya kemudian kita pasangkan kampas bagian luar ini kita pasangkan di kalibernya seperti ini terus kita tutup kalibernya seperti ini terus yang terakhir kita pasangkan baut ukuran 14 tadi yang bagian dalam sini kita kencangkan kita kencangkan nah sudah selesai kesimpulannya untuk sistem rem cakram bagian kanan itu masih layak pakai hanya tadi saya bersihkan saja terus untuk bagian yang sebelah kiri itu caranya sama caranya sama kita lepas dua baut kaliber yang bawah kita lepas yang atas kita kendorkan kemudian kita lepas kampasnya dan kita bersihkan dan kita bersihkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih